Bia Munfenidoshnik channel guys Sama gua Imah Wahyu Satu, dua, tiga, tiga Sebelum itu Like, Comment, and Subscribe Madness This is Sparta Kali ini kita akan membahas Kisah Spartan dan Raja Leonidas Raja Leonidas merupakan putra dari Raja Spartan sebelumnya Raja Enekendrides Ia merupakan raja kompilasi dirinya Cleomenes I Meninggal di suatu tempat yang misterius dan mengenaskan Tempat pada tahun yang sama Kompilasi Leonidas diangkat menjadi raja Raja Leonidas lahir pada tahun 530 hingga 480 sebelum Masai Adalah seorang keturunan Sparta Pada tahun 490 sebelum Masai Ia didaulatkan sebagai pemimpin tertinggi kaumnya Leonidas dipercaya sebagai keturunan dewa Irekles Antara kekuatan yang keberanianya yang beringat Sebagai seorang raja Raja Leonidas tentu saja sudah puas dengan ilmu politik dan kemiliteran Sama seperti pria lain yang ada di kota Sparta Leonidas telah ditempa fisik dan mental sejak masih belia Sebagai persiapan untuk menjadi prajurit hoplita Atau sebutan untuk prajurit Sparta Prajurit hoplita dipersenyai dengan tameng bundar, tombak, dan pedang pendek Dalam bertempur, mereka biasanya menggunakan formasi paleng Dimana setiap baris prajurit berdiri sehingga tameng mereka saling mendukung Athena dan Sparta menjadi dua kota paling besar dan paling kuat Meskipun masing-masing daerahnya saling berselisih Dan berkompetisi demi melayah kekuasaan dan sumber daya yang sedikit Namun, bangsa lain dari luar datang menyerang Mereka bersatu-patu untuk sikap dan saling membantu sesama Awal usaha pertama invasi Kerajaan Persia datang pada tahun 490 sebelum Masai Di bawah arahan Raja Darius I Namun, dalam pertempuran yang bernama Pertempuran Marathon tersebut Bersatunya kekuatan rakyat Yunani di bawah menaungan yang sama Maupun penangkal prajurit Persia Barulah 10 tahun kemudian, pada masa perang kedua Salah satu putra Darius, Kherheks I, kemuali meninvasi Yunani Kuno Dan serangan mereka berhasil menoreh luka yang ada di dalam Untuk orang Spartan Kus Sejarah Pertempuran Termopile Di bawah kemimpinan Kherheks I Prajurit Persia bergerak ke arah selatan melewati Yunani di Persia Dimer Untuk mencapai tujuan mereka di Ektikta Melayah yang dikendalikan oleh kota bagian Atena Prajurit ini harus melewati jalur terusan Termopile Pada penghujung musim panas tahun 480 sebelum Masai Leonidas menggarak 6.000 hingga 7.000 prajurit Yunani dari berbagai kota bagian Termasuk di dalamnya yang gede dari 300 prajurit Separta Sebagai upaya untuk menghalau prajurit invasi Persia Raja Leonidas menempatkan pasukan di Termopile Dengan harapan agar jalurnya yang sempit akan menggiring para Persia Menuju serangan yang telah ia bersiapkan Selama dua hari berturut-turut Bangsa Yunani selamat dari serangan yang bertubi-tubi Para prajurit Persia yang berjalan jauh lebih banyak dari mereka Rencana Raja Leonidas berjalan melancar Namun, ia tak tahu jalan lain menuju gunung tempat para prajuritnya berada Lewat rute ini, prajurit Persia dapat menghindari jalur perpindahan yang telah merengkut lebih banyak pasukannya Ada seseorang warga Yunani itu sendiri yang berkaitan dengan melocorkan dokter Asia tersebut kepada Raja Heart Hacks Tak butuh lama bagi pasukan Persia untuk menghubung prajurit Yunani tersebut 300 prajurit Separta yang gagah berjuang melawan pasukan Persia Harus berjuang dalam satu pertempuran paling melegenda tersebut 300 pasukan Separta pun gugur termasuk Raja Leonidas Usai bertarung, mayat Leonidas pun dicari kemudian dibengkel setelah itu Kekalahan Persia di Yunani Usaha Raja Leonidas bersama prajurit Separta pun belum cukup untuk mengeredam pergerakan bangsa Persia yang bergerilia Menuju pesisir Yunani Namun, beberapa bulan kemudian Prajurit Athena berhasil mengalahkan pasukan Persia dalam pertempuran yang ditunjuk salamis Merasa terkepung dan tersudut Raja Heart Hacks mundur bersama sebagian besar pasukannya ke benua Asia Banyak dari mereka yang terluka parah ataupun yang mati Setelah pasukan Persia sembuh Mereka pun kembali menyerang Yunani Dalam pertarungan yang disebut pertarungan Plataya itu Pasukan Persia pun kembali kalah Dan tamat Meskipun gugur dalam perang Kredit tertinggi diberikan Raja Leonidas dan pasukannya sepatah Karena mereka dengan gagah berani mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi kedaulatan bangsa Yunani A few moments later Terima kasih telah menonton!